Kepala Badan Nasional Penanggudangan Bencana Lejeng TNI Suharyanto meninjau pengungsi di Stadion Manakara Jalan Barudin Lopa, Kejumatan Mamuju-Sulbar. Selain menyalurkan bantuan logistik kepada para pengungsi, BNPB Pusat juga menyalurkan bantuan dana siapakai atau DSP sebesar Rp1 miliar. Untuk mengenai informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Habludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Habludin. Para pengungsi yang berada di Stadion Manakara Mamuju ini mendapat bantuan dari BNPB Pusat, baik itu berupa 300 paket rendang dan alat kelengkapan lainnya seperti mihistan, beras, dan ada juga pelengkapan bayi. Namun, Tribun Nas dapat saya sampaikan bahwa selain logistik yang disamburkan oleh BNPB Pusat ini, BNPB Pusat juga menyalurkan dana siapakai, di mana dana siapakai ini sebesar Rp1 miliar yang dibagi ke 4 konstansi, baik itu dari tempat Sulawesi Barat mendapat Rp250 juta, dan Pengkap Mamuju mendapat Rp250 juta, dan Kabupaten Majene mendapat Rp250 juta, dan Kolda Sulawesi Barat mendapat Rp100 juta, dan Koren 142 Tata mendapat Rp150 juta, dan totalnya itu sekitar Rp101 miliar. Dan dapat saya informasikan bantuan yang diberikan oleh BNPB Pusat ini akan digunakan di masa tanggap darurat yang dimulai dari hari kemarin, Kamis 9 Juni 2022, sampai tanggal 14 Juni 2022 mendatang. Sehingga dalam proses tanggap darurat ini, Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan konstansi lainnya, itu serta dalam melakukan pendataan untuk kerusakan yang terjadi pasca gempa 5,8 Mgritudo menghantam Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Dan dari informasi yang kami dapatkan saat ini, beberapa warga yang terdampak, yang sekitar seribu lebih, yang mengungsi di Stadion Manakara, sudah mulai, beransur mulai, kembali ke rumahnya masing-masing. Dan pihak pemerintah berharap tidak adanya lagi gempa susunan yang bisa saja datang kapanpun itu, sehingga pihak pemerintah juga memastikan kebutuhan masyarakat selama pengungsian akan terpenuhi selama masa tanggap darurat ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Demikian, gerda. Baik, terima kasih Rekan Habludin dari Tribun Sulbarata. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners Wawancara dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Legend TNI Suwaryanto. Berikut liputan yang tukah anda. Kita akan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Inilah yang tadi yang ditanyakan oleh Rekan Media, nanti rumah-rumah itu akan diperbaiki oleh pemerintah. Dilihat kategorinya, yang rusak sedang, rusak berat, rusak ringan. Rusak berat akan mendapatkan bantuan dana Rp5.000.000, rusak sedang dan rusak ringan kami akan koordinasi dengan gubernur. Kalau pemerintah provinsi bisa, untuk yang rusak ringan, ya kami yang rusak berat. Tapi kalau tidak bisa, nanti kita bicarakan untuk pemerintah. Masih ibu minum-minum gak? Masih ibu minum-minum. Untuk korban gempa yang tahun lalu yang belum dapat bantuan, sampai sekarang bagaimana? Untuk korban gempa yang tahun lalu, tidak benar kalau belum dapat bantuan. Semuanya sudah dapat. Rumah yang rusak itu sudah ada tiga tahap. Yang sudah keluar anggarannya ada Rp9.000 rumah. Yang dalam proses ada Rp16.000. Ini masih proses verifikasi antara pemerintah Kabupaten Memamuju, khususnya dengan BNPB. Dan nanti belum selesai verifikasi ada lagi gempa yang ketiga nanti akan digambang. Kemudian kami pun terus memonitor pelaksanaan penanganan gempa di sini. Jadi secara terbatas kami juga memberikan bantuan anggaran ke provinsi, ke TNI, ke PORI, ke pemerintah Kabupaten. Sifatnya dalam rangka mendukung kegiatan awal dalam proses tanggap darurat. Nominalnya Pak? Nominalnya tadi kan sudah disampaikan. Nanti tanya temannya. Izin, 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 izin Pak. Ini kan tadi sudah dilihatkan. Izin, izin, izin tahun 2021 itu rusak ringan 10, 25, sedang 50 yang berat. Apakah sama dengan gempa kali ini atau seperti apa? Sama, itu sudah program dari pemerintah. Baik gempa di... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.